Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terus ini ada kol ya Aku juga belanja kol teman-teman Soalnya kalau pagi-pagi itu Kayak suka bikin Apa namanya bakwan gitu ya Terus ini juga ada Tiga agar-agar Warna hijau ya Ini kesukaannya anak aku juga Dan di wadah yang Atau di kantong yang satunya ini Kita bongkar lagi ya teman-teman Ini tuh ada atas aja gitu Aku juga lupa lagi ya Soalnya ini udah lumayan lama juga sih Videonya Ini disini ada belanjaan Apa ya Kita buka Oh iya ini ada Tepung terigu Apa Segitiga biru ya teman-teman Terus ini ada juga Gula putihnya Yang aku beli kemasan Kayak gitu Terus ini ada Satu bungkus porvita Dan ada Setengah telur ya Teman-teman Terus ini juga Ada kayak bumbu gitu ya Cuman aku beli Yang rencengan aja Teman-teman Kayak masako Terus ada Merica juga Kayak lada aku gitu Terus untuk terigu Yang kemasan kayak gini Ini juga aku beli ya teman-teman Itu aku beli Satu kilo setengah ya Yaudah Kalau untuk belanjanya Cuman itu aja ya teman-teman Ini tuh Untuk telurnya Aku Masukin ke tempat ini aja ya Teman-teman Untuk harga telur Sekarang tuh lumayan lagi naik ya teman-teman Setengahnya itu bisa sampai 16 ribu ya Kalau beli sekilo kan Pasti nyampe ke harga Tiga puluhan ya gitu ya teman-teman Oke untuk yang lainnya Udah kita bongkar Hasil belanjaan aku Nah ini tuh Ada rezeki ya teman-teman Jadi aku tuh dikasih pete Sama mamah aku Ini kira-kira ada Tujuh ya Tujuh Apa namanya Tujuh papan gitu ya teman-teman Terus ini juga ada sedikit Rambutan Nah ini kalau rambutan Biasanya suka abis langsung gitu loh Teman-teman Sama anak-anak aku Karena pada doyan juga Nah ini di kresek yang satunya lagi Sama ya teman-teman Rambutan Yaudah aku satuin aja ya Jadi satu kresek kayak gini Yaudah deh Jadi untuk sementara Nggak aku taruh di kulkas ya teman-teman Karena kebetulan juga sih Kulkas aku tuh belum aku bersihin Jadi untuk sisa-sisa kayak Apa namanya Makanan Sayuran gitu ya Udah pada kering ya teman-teman Jadi belum aku buang-buangin juga Karena belum Apa namanya Belum ada moodnya gitu loh teman-teman Jadi untuk sementara Aku simpan aja di meja ya Karena udah dimasukin wadah juga kan Kayak gini Ini nggak berantakan juga Nah itu belanjaan aku ya teman-teman Ini kurang lebih Abis 150 ribuan gitu Untuk belanja Hari ini ya teman-teman Tapi insya Allah cukup juga sih Untuk beberapa Untuk tiga hari ke depan Kayaknya gitu ya Jadi ya Alhamdulillah teman-teman Kalau udah belanja kayak gini kan Jadi Tenang kayak gitu ya Tinggal nyicil yang belum-belumnya aja Oke setelah tadi udah selesai Bongkar Sayuran belanjaan aku ya Teman-teman Ini aku lanjut Buat beresin kamar ya Jadi sebenarnya Ini tuh video Aku gabung-gabungin gitu loh teman-teman Jadi beda-beda hari Kayak gitu Aku nge-recordnya Karena Ada stock video juga sih Yang belum Aku edit Belum aku upload juga kan Jadi sayang gitu lah Kalau misalkan dibuang Yaudah aku gabung-gabungin aja Soalnya berapa hari ke belakang juga Aku tuh Belum sempet bikin konten terbaru gitu loh teman-teman Karena ada sesuatu hal gitu lah Jadi belum Sempet juga gitu teman-teman Untuk bikin konten terbaru Tapi ya mudah-mudahan Ini juga bisa menghibur ya Buat teman-teman semua Nah jadi Ini tuh aku Beresin dulu kamar belakang ya teman-teman Soalnya kan Kalau tidur Biasanya aku Kesur belakang tuh Aku pindahin ke kamar depan ya teman-teman Jadi kalau tidur Biasanya kamar depan tuh Jadi dua kasur gitu ya teman-teman Satu Buat anak-anak Terus satu lagi buat aku Soalnya kan Kalau anak-anak itu Tidurnya tuh Kemana-mana gitu loh teman-teman Jadi suka gak kebagian juga gitu Kasurnya Nah kalau untuk kamar belakang Udah sih ya gitu aja teman-teman Ini aku lanjut Buat beresin kamar depan Teman-teman Jangan sapok juga ya Sama tumpukan Setikaan aku Yang aku bungkus Pake sarung ya teman-teman Itu aku belum sempet Ngetrika Makanya aku Bungkus aja Pake sarung Yang gak berantakan gitu ya Teman-teman Lanjut ini Aku beresin spray Bagian sisi-sisinya Teman-teman Aku tarik-tarikin Ke pinggir Supaya gak kendor juga gitu ya Jadi spraynya Biar terlihat Rapi juga Terus ini aku Susun kembali Bantalnya Jadi Untuk spray sih Baru ganti ya teman-teman Baru sekitar Tiga hari yang aku ganti Kayak gitu Jadi masih bersih Masih bisa layak pake Oke lanjut Ini tuh video Yang ketiga ya teman-teman Setelah aku gabungin Ini tuh aku lagi beresin Mainan aku ya Makanya setiap video tuh Bajunya beda-beda gitu ya teman-teman Tapi gak apa-apa juga lah ya Aku beresin Mainan anak aku nih Yang Ditapun dimana aja Ya gitu lah teman-teman Ini aku masukin ke keranjang mainan Terus Nanti ya biasa disimpan aja Di tempat mainan gitu teman-teman Kalau untuk mobil-mobilan sih Ini suka aku taruh di Tekas Ini ya Di lemari Apa sih Lemari kristal gitu ya Buat pajangan juga teman-teman Kalau untuk Mobil-mobilan Yang besar Agak besar Terus Ini aku taruh aja Keranjang mainannya Di samping dulu ya teman-teman Gini ini aku mau lanjut Buat gulung karpetnya Karena kan berantakan ya teman-teman Jadi Mau dibersihin juga gitu Mau disapu-sapu juga Lantainya Karena memang Kalau untuk adegan Sapu-menyapu Di setiap video aku tuh Selalu ada ya teman-teman Jadi gak pernah aku sakit gitu Tapi ini sebelumnya Aku mau taruh dulu Karpetnya di kamar ya teman-teman Terus ini aku juga lanjut Buat beresin meja ya Ini kayak Apa namanya tuh Oh iya Uang recehan ya teman-teman Aku masukin ke Keranjang mainan anak aku Terus juga untuk remote-nya Aku simpan di Bawah tipi ya Dan ini aku sapu-sapuin Dari mulai Ruang tipi ya teman-teman Terus Ke ruang tengah ya Ruang ini Cuman kalau untuk kamar Ruang tamu Gak aku record tadi ya Teman-teman Takutnya kelamaan Jadi teman-teman Lebosen juga Nah dan kebetulan Jadi pas aku Nge-record video yang bagian ini Itu cuacanya Lagi mendung ya teman-teman Mendung bahkan Turun gerimis-gerimis Kayak gitu Jadi si lantainya itu Agak-agak basah juga Jadi disini Saya pel sedikit Bagian lantai Yang memang basah ya teman-teman Jadi Takut Anak-anak main keluar gitu kan Licin gitu Lantainya Oke teman-teman Mungkin cukup disini saja Aktivitas hari ini Yang bisa aku share Mudah-mudahan bisa menghibur Dan terima kasih juga Buat teman-teman Yang mungkin masih Ada yang menonton Sampai detik ini Akhir kata dari aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati